Terima kasih telah menonton Namun karena beberapa loker bisa dibuka, muncul niatnya untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam loker tersebut. Kapol Seku Terselatan Kompol Imade Mudra mengatakan, kejadian tersebut dilaporkan oleh Satpam setelah beberapa karyawan melapor kehilangan barang berharganya. Mendapati laporan tersebut, petugas mendatangi TKP dan melihat rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman tersebut, petugas langsung memeriksa beberapa karyawan hotel dan mengamankan tersangka yang pada saat itu sedang bekerja. Saat diinterogasi, tersangka mengelak telah mencuri, namun setelah ditunjukkan rekaman CCTV tersebut, barulah tersangka mengakui perbuatannya. Ini dilaporkan oleh sekuriti dan kami setelah kami cek itu di CDTP-nya ternyata ada wajah seperti ini dan karyawan. Dan langsung dari pihak hotel memberikan informasi bahwa orang si putu ini tersangka ini adalah dia bekerja selaku karyawan. Nah, setelah itu baru kami lakukan penangkapan dan diserahkan ke sini. Hasil dan interogasi kami sudah tersangka mengaku melakukan perbuatan itu dengan hasil kurang lebih 3 juta. Dan itu pun dipakai untuk berpoyak-poyak dan bantu adiknya yang sedang sekolah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah kunci loker dan senter. Tersangka kini merikuk di balik jeruji besi Polsek Putra Selatan dan diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Kari Swantara dan Yudi Partana, Bali TV